Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini milik siapa? Itu adalah milikku Mengapa kalian semua ingin mati sia-sia? Aku disini untuk mengambil barangku itu dan akan pergi setelah mendapatkannya Kalian bisa kembali tidur secara damai bersama teman-teman kalian disana Kau pikir kau sangat berani ya? Ah Jangan pernah menyentuh selendang itu temanku Aku tidak suka ada orang yang menyentuh sesuatu yang kumiliki tanpa seizinku Aku tidak suka itu Kalau kesentuh, apa yang akan kau lakukan? Dengarlah baik-baik Kalau salah satu dari kalian berani menyentuh selendang itu Maka kalian akan menyesalinya seumur hidup kalian Terima kasih telah menonton Jangan main-main dengan hal yang berkaitan dengan hati Itu membuat aku merasa sangat tidak nyaman Apa masih ada lagi yang berusaha mendapatkan selendang ini? Aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan Karena itu Aku pergi sekarang juga Apa yang kau lakukan? Duduklah dengan benar Dan Simpan pedangmu itu dengan baik Jujur saja, Ibu Aku tidak dapat mempercayai hal ini Aku bersumpah, Ibu Apakah saat ini aku sedang bermimpi? Kau harus berhenti berlaku seperti orang biasa Dan juga berhenti berkata seperti itu Sekarang ini kau duduk dengan bangsawan Kau akan menjadi seorang gubernur Bersiaplah Perhatian Dan dengan penuh rasa hormat Untuk Sultan India Yang paling murah hati Bayangan Tuhan dan Permata Delhi Sultan Altamas Sedang dalam perjalanan kemari Sudah kukatakan yang mulia Tidak ada keluarga kerajaan yang hadir Ayah Terima kasih telah menonton